Seorang pemuda asal Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur dikembalikan polisi kepada keluarganya dalam kondisi meninggal. Keluarga meragukan keterangan polisi yang menyebut korban meninggal akibat sesak napas. Sebelumnya korban sempat ditahan polisi atas kasus dugaan melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan. Peluhan warga desa Wailawa kecamatan Kati Kutana Selatan, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur berkumpul di rumah Lius Magawi Saka, ayah Arkin Anabira pada Kamis 9 Desember lalu. Arkin sebelumnya ditangkap personal posek Kati Kutana pada Rabu 8 Desember malam. Namun sehari berselang pemuda 22 tahun ini dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi mengatakan setelah ditangkap Arkin sempat terlibat perkelahian dengan seseorang. Akibat baku hantam itu polisi menyebut Arkin mengalami sesak napas dan meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit. Namun keterangan versi polisi ini diragukan oleh pihak keluarga. Menurut keluarga kematian Arkin meninggalkan banyak kejanggalan. Saat peti jenazah dibuka oleh keluarga ada banyak luka dan lebam di tubuhnya. Keluarga pun menduga Arkin meninggal akibat mengalami kekerasan setelah ditangkap aparat kepolisian. Kami sebagai keluarga Bapak sangat-sangat mengharapkan untuk mengusut tuntas dengan kejadian ini, kejanggalan-kejanggalan yang kami rasakan sebagai keluarga. Kepala Polres Sumba Barata KBP Irwan Arianto buka suara terkait dengan kasus tewasnya tahanan di salah satu polsek jajarannya. Ia berjanji akan mengusut tuntas kasus ini meski terduga pelakunya adalah polisi. Hasil daripada informasi paminal yang ada dugaan penganiaan yang dilakukan oleh anggota kami, keterangan dari empat personil kami memang yang bersangkutan mengakui melakukan penganiaan terhadap pelaku yang meninggal dunia, yaitu di bagian kaki dan tangan. Kasus ini turut mendapatkan atensi dari Kapolda NTT Irjen Haryalatif. Bantan Kepala Kops Kepolisian Air dan Udara ini menyatakan, empat anggota buser polsek Kati Kuna yang diduga terlibat dalam penganiaan Arkin Anabira telah dicopot dari jabatannya dan saat ini sedang diperiksa bidang propam Polda NTT. Sebelumnya Arkin Anabira ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Namun sehari berselang setelah ditangkap, Arkin tewas di ruang tahanan yang diduga dianyaya anggota kepolisian. Chris Tongai, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur